Hai bunda, balik lagi di Lucita Good Stuff Bukan lagi, kali ini aku mau rekomendasiin dispenser galon bawah Yang oke dan gak bikin kantongnya bolong Alias murah say Jadi kalau dispenser bawah itu gampang banget buat misi airnya Bunda-bunda gak perlu capek-capek ngangkat-ngangkat galon 19 liter loh bun Sayang punggung nih Apalagi buat yang udah pernah operasi cesar Aduh, gak boleh bun angkat berat-berat Nah dispenser galon bawah juga bisa punya fitur keren nih Kayak lampu indikator, sensor air, dan pengatur suhu Tapi tau gak sih kalian apa aja keuntungan dari dispenser galon bawah Gimana sih caranya milih dispenser galon bawah yang cocok sama kebutuhan dan budget Terus merek apa aja sih yang paling bagus buat dispenser galon bawah itu Hmm, kalau kalian belum tau jawabannya gak usah kawatir say Aku yang gak pelit ilmu dan imut ini Hmm, akan bagiin 3 rekomendasi dispenser galon bawah yang oke dan gak bikin kantong bolong Sesuai dari ulasan positif dari para pembeli di toko online Jadi jangan kemana-mana ya Tetep stay tune di video kita Sampai selo-selo Jangan di skip-skip Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari aku yang kilu deh ini Nah, yang pertama aku bakal ngerekomendasiin dispenser sanek galon bawah snd388gb Yang punya 3 keren hot normal dan cool Dispenser ini punya 3 keren buat air panasnya ada Normalnya ada, dinginnya juga ada Tangki airnya dari stainless steel yang tahan lama dan bersih Bukan main ya bun Dispenser ini juga ada lampu indikator yang nunjukin status pemanasan dan pendinginan Desainnya simple dan cakep Dengan warna ada yang hitam, ada yang silver Dispenser ini pas banget buat rumah tangga, kantor, atau tempat usaha yang butuh air panas Normal dan dingin Yang pasti dengan mudah dan cepat Yang kedua ada reishi dispenser air galon bawah 3 in 1 Panas, dingin, normal, warna hitam Cuma 400 Watt say Dispenser ini punya fungsi 3 in 1 Buat air panas, dingin, dan normal Dengan electric cooling Body dispenser ini dari plastik PP dan ABS Yang jelas dia ini anti karet apalagi penyok Muatannya adalah galon bawah yang gampang diganti So dispenser ini juga ada fitur tambahan kayak lampu indikator Dan sensor buat ngedeteksi jumlah air dan dingin yang ada di dalam galon Jadi dia bakalan ngasih tau kan Kalau misalkan galonnya mau abis gitu Jadi kita gak yang kayak mendadak-mendadak gitu Tiba-tiba abis Belum pesen Terus udah aus Aduh pusing Jadi ini pas banget nih Saatnya waktunya kalau udah mau abis nih Bunda tinggal pesen ke akang galon Jadi gak mendadak Mau minum Aus Eh lah galonnya trinta abis Tanpa bunda sebelumnya tau Kalau galonnya itu udah mau abis Padahal belum pesen Enggak banget kan bun keabisan air Kemudian Dia juga cocok digunakan di rumah Perkantoran, restoran, hotel, dan kafe Dan dilengkapi pipa Z stainless steel yang anti karet Juga punya garansi 1 tahun lho bun Dispenser ini praktis dan irit Dengan fungsi 3 in 1 yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kalau dari aku ya Tipsnya Kalian mau beli dispenser ini Pastikan Kalian bersihin tangki airnya secara rutin Soalnya dispenser ini pake elektrik cooling Jadi ada kemungkinan airnya jadi bau atau berjamur Kalau gak dibersihin Jadi jangan males buat bersihin Kalau kalian punya dispenser ini Oke? Rekomendasi ketiga kali ini Ada dispenser Miyako WDP300 Bunda-buda pasti tau kan Track record produk Miyako Usah khawatir Terutama dispenser ini Adalah dispenser galon bawah Dengan fungsi hot and cool Kapasitas air panasnya Adalah 3,5 liter Dengan suhu air panas Bisa mencapai 95 derajat Suhu dinginnya Adalah 15 derajat Dengan daya pendingin 70 watt Dispenser ini Punya desain yang simple Dan cakep Warnanya putih Estetik banget bun Dispenser ini punya fitur-fitur unggulan Kayak empty indikator Yang bakalan nyala Kalau air di dispenser galon abis Wap indikator yang bakal nyala Kalau pemanasan udah nyampe suhu optimum Safety lock system yang berfungsi sebagai tombol pengaman air panas buat anak-anak Dan don galon system yang dilengkapi pompa otomatis Anti tebal Dan gampang naruh galonnya Anti sakit pinggang angkat-angkat bunda Dispenser ini direkomendasiin banget buat kalian yang pengen dispenser galon bawah Dengan fitur-fitur yang berkualitas Untuk dispenser Miyaku WDP300 ini Tips dari aku Kalian kalau mau beli Pastiin isi galonnya dengan air yang bersih dan sehat Soalnya dispenser ini punya suhu air panas yang sangat tinggi Jadi ada kemungkinan airnya terkontaminasi sama bakteri atau kuman kalau gak higienis Jadi jangan asal ngisi airnya ya Harus air yang benar-benar bersih say Nah itu adalah tiga rekomendasi dispenser galon bawah yang oke punya dan gak bikin kantong bolong Semoga bermanfaat dan menarik buat benda-benda sekalinya Nah sekarang aku mau tanya nih Dari ketiga rekomendasi yang aku kasih tau tadi Mana yang paling sayang sayangku ini sugar Apakah kalian pernah coba salah satu dari dispenser itu? Atau punya rekomendasi yang lain? Tulis kolom komentarnya ya Aku tunggu pendapat kalian dan pengalaman kalian tentang dispenser galon bawah Biar bisa aku review lagi nih kalau ada rekomendasi lain Kalau kalian tertarik buat beli Salah satu dari dispensernya yang aku rekomendasiin Kalian bisa klik link di kolom deskripsi di bawah Buat mendapatin harga terbaik dan yang pasti promo menarik Dan bukan lagi bun Pasti dari toko online yang terpercaya Aku mau gak kaleng-kaleng ngasih info Pasti ngasih yang paling terpercaya Paling wahid Paling murah Dan paling Aduh Hai hai Kian ya say Video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa buat like Comment Share Dan subscribe channel aku Biar gak ketinggalan video-video seru lainnya Dan pasti buat aku makin semangat buat video lagi bun Jangan sampai semangat ku terhenti disini Oke Makasih ya udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye